Hai semua, kali ini saya akan membuat rujak buah yang super segar. Untuk bumbu sambal rujaknya disesuaikan saja dengan selera. Di sini saya pakai 11 cabai rawit, gula merah kurang lebih 100 gram, 2 sendok makan kacang tanah yang sudah disangrai, setengah sendok teh garam, kemudian haluskan bumbunya, jika bumbu rujaknya mau ditambahkan terasi juga bisa ya, tapi kali ini saya tidak tambahkan terasi, dan ini, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika bumbunya sudah halus tambahkan sedikit air untuk tingkat kekentalan bumbu rujaknya disesuaikan saja dengan selera lanjut ulek kembali secara perlahan sampai tercampur merata masukkan asam jawa secukupnya ulek kembali supaya rasa asamnya keluar jangan lupa dikoreksi rasanya jika masih ada yang kurang bisa ditambahkan setelah tercampur merata dan rasanya juga sudah pas ini bumbu rujaknya sudah jadi kemudian sisihkan untuk buahnya bebas saja disini saya pakai buah yang ada di rumah bentuk potongan atau irisan buahnya disesuaikan saja dengan selera dan ini buah yang sudah saya siapkan dan sudah dipotong-potong disini ada pepaya jambu air dan jambu kristal ini dia bumbu rujak dan buahnya sudah siap disajikan rasanya pastinya enak menyegarkan dan membuatnya juga sangat mudah selamat mencoba jika suka videonya silakan di like, share, dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba